Origin Terrorist Fighters, FTF, masih menjadi ancaman terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Isu FTF saat ini masih menjadi tantangan yang harus diatasi secepatnya. Pergerakan warga negara ke daerah konflik untuk mendukung kelompok teroris tidak boleh terulang kembali ke depannya. Hal tersebut diungkapkan Kepala BNPT RI Komjen Paul Boy Rafli Amar, seperti dikutip dari kantor berita antara. Boy menekankan bahwa tiap negara tidak boleh lengah, terbuka kemungkinan warga negaranya melakukan pergerakan lintas batas untuk bergabung dengan organisasi teroris internasional. Seiring dengan meredanya situasi pandemi COVID-19, longgarnya pembatasan perjalanan antar wilayah, menurut dia, berpotensi menjadi celah yang dimanfaatkan FTF untuk melakukan pergerakan lintas negara. FTF bisa bergabung dengan kelompok teroris ISIS atau jaringan Al-Qaeda. Perwakilan Polisi Federal Australia atau AFP Warwick McFarlane mendukung UNODC untuk memahami ancaman yang ditimbulkan oleh FTF dan afiliasinya di Asia Tenggara. Menurut dia, komunikasi menjadi bagian penting dalam mencegah ancaman dari FTF yang kembali ke negaranya. Sebanyak tiga negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina, bertemu di Bali untuk membahas ancaman Foreign Terrorist Fighter atau FTF pada tanggal 11-12 Oktober 2022. Seiring dengan meredanya pandemi COVID-19, ancaman FTF meningkat dengan melintasi berbagai negara. Bertindak sebagai penyelenggara adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atau BNPT-RI yang berkolaborasi dengan United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC. Delegasi dari Indonesia adalah BNPT dan Densus 88 Anti-Terror. Delegasi dari Indonesia adalah BNPT dan Densus 88 Anti-Terror. Demikian pula dari Malaysia dan Filipina diwakili oleh pemangku kepentingan yang terkait terorisme. KMB Bali Post melaporkan. Sampai jumpa. Terima kasih.